Oke, yang pertama pagi semuanya audiens dari webinar Selamat pagi Saya dan Mbak Jok, mewakili dari Jagokofi untuk memberikan informasi buat teman-teman semua terkait dengan dunia kopi dan pengembangan karir barista. Saat ini saya sebagai XR Manager and Ops Jagokofi yang berlokasi di Setia Budi, Jakarta, Selamat. Dan nantinya kita akan ekspansi ke beberapa tempat, terutama daerah-daerah yang cukup padat, Jakarta kebarat, maupun lokasi mungkin. Nanti teman-teman, kalau memang mau tanya secara detail, nanti kita akan bahas dan nanti saya juga akan bahas di materi presentasi saya yang sudah saya siapkan. Kesempatan pas ini, teman-teman sangat baik digunakan karena hari ini teman-teman nanti dapat sharing ilmu, dapat informasi detail, dan apabila nanti teman-teman berminat untuk berkarir di kami, nanti langsung drop di singkatnya platformnya. Oke, dari saya cukup Bianca. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin kita bisa langsung aja ya mulai ke materinya. Bapak mau share screen? Bianca aja kali ya. Oh, saya ya? Oke. Sebentar. Oke. 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 Oke, maaf belum di-unmute. Maaf ya teman-teman, ini nggak bisa di-fullscreen karena nanti akan ada banyak operasi di sini. Jadi kayak gini aja nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, Pak Danang bisa dimulai. Oke, materi untuk hari ini buat teman-teman semuanya. Semangat kita dengan titarnya itu kita akan bahas peluang bekerja menjadi baris dari momen ini. Jadi mungkin saya nggak bisa langsung interaksi dengan teman-teman ya karena mungkin ini di webinar. Cuma kalau di offline pasti akan saya tanya apakah dari semua audiens yang ada di sini pernah bersinggungan dengan dunia kopi? Mungkin jawabannya biasanya rata-rata 50% atau bahkan kurang dari itu. Pak, saya belum pernah ada pengalaman di dunia kopi. Pak, saya mungkin pengalamannya bukan di dunia kopi tapi di dunia restoran dan sebagainya. Nah, hari ini kami ingin menjelaskan dan juga mengedukasi teman-teman semuanya bahwa dunia kopi saat ini itu terus bertumbuh dan juga berkembang. Sehingga memungkinkan head career atau pengembangan karir ke depannya itu akan semakin terbuka lebar. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengembangkan dan ketika teman-teman nanti kopi apa yang nanti akan didapatkan dan apa saja sih kopetensi yang nanti akan diberikan. Dan saya syaratnya apa nih untuk menjadi barista dalam masa kini? Karena mungkin teman-teman saya nggak punya pengalaman, Pak. Saya mungkin dulu hanya sebagai server atau saya punya pengalaman tapi saya nggak bisa nge-grinder dan sebagainya. Nah, di materi ini atau di waktu ini saya ingin menjelaskan buat seluruh audiens webinar pintarnya untuk membuka diri dan juga menambah pengetahuan mungkin saja barista atau dunia kopi ini menjadi karir pet buat teman-teman semuanya buat ke depannya. Nggak hanya 2, 3, 5 tahun ke depan mungkin sampai dengan 10 tahun one day teman-teman juga akan menjadi entrepreneur mungkin ketika misalnya teman-teman sudah mempunyai skill yang dibutuhkan sebagai seorang barista yang profesional. Lanjut, slide kedua. Oke, tadi sudah saya memperkenalkan ikon. Ini salah satu ikon bahwa kita punya ikon uniform untuk jago kopi salah satunya adalah kopi dan juga jago kopi. Di sini, di jago kopi saya sebagai HR manager dan juga ops yang bertanggung jawab terkait itu apa? Jago kopi itu adalah karyawan yang kami pekerjakan yang nanti dia akan mobile sesuai dengan metode platform yang memang kita gunakan. Dan juga saya bertanggung jawab terhadap operasional yang ada di lapangan. Karena kita punya beberapa titik yang mewakili jago kopi untuk sebagai mobile tempat tersebut di beberapa titik di Jakarta. Oke, lanjut, slide yang ketiga. Teman-teman semuanya, kita perlu pahami bahwa barista itu sebelumnya memang mempunyai deskripsi adalah seorang seniman kopi. jadi kalau teman-teman melihat dan saya rasa mungkin teman-teman saat ini lifestyle-nya sudah berubah yang minggu sebelumnya itu minum kopi, minggu ini kalian lebih dari tiga kali. Nah, ada seorang yang bertanggung jawab terhadap hasil produk yang dikeluarkan ke customer. Nah, itulah barista. Jadi, kita bicara misalnya coffee shop ya. Nah, barista itu pengertian sebelumnya adalah dia seniman kopi. Jadi, sampai dengan saat ini itu juga masih dilaksanakan ada beberapa kompetisi-kompetisi latte art yang kalau teman-teman lihat ketika kalian ke coffee shop yang memang cukup besar ataupun yang kecil sekalipun saat ini kalian melihat ada desain-desain latte art yang ada di di cup kalian. Nah, itu salah satu kompetensi yang di yang diwajibkan sebagai seorang barista dan kalian saat ini akan melihat bahwa wow, dia punya kompetensi yang hebat sekali. Barista ini memang berasal dari bahasa Italia yang dulu artinya baristi atau baristi yang juga poin utamanya adalah menyagikan dan juga menghias membuat sehingga si customer itu mendapat experience dalam meminum kopi. Jadi, bukan seperti meminum kopi pada umumnya yang di beberapa belahan dunia lain itu meminum kopi itu mereka ada experience-nya dan itu disajikan oleh barista. Memang sebagai barista saat ini sudah mulai terdapat pengembangan atau penambahan skill. Salah satunya adalah yang diperlukan misalnya bagaimana cara menjual karena bagaimanapun dia tugasnya cuma hanya menyajikan menghias kopi dan juga membuat kopi bagi si pelanggan. Nah, sekarang bagaimana dia berkomunikasi? Bagaimana dia harus tahu dengan teknik sales skill-nya seperti apa sih? Apakah ketika ketemu customer itu mereka harus mengucapkan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore, ataupun enggak? Nah, saat ini pergeseran penambahan kompetensi barista sudah dilakukan. Karena apa? Karena dalam lima tahun terakhir dunia kopi ini sudah sangat maju. Jadi bahkan di dunia sekalipun pertumbuhan industri kopi bukannya menurun di masa COVID-19 tapi dalam lima tahun terakhir industri kopi itu justru bertumbuh. Otomatis diperlukan orang atau SDM yang mempunyai skill dan kompetensi yang diinginkan oleh industri tersebut. Salah satunya apa? Salah satunya ya menjadi barista. Barista itu bukan bagaimana kita clear up customer kalau memang dia coffee shop tapi dia juga harus mampu mengetahui pengetahuan kopi secara ukur. Halo? Putus-putus ya Mbak Bianca ya? Iya Kak putus-putus. Halo-halo? Ya terdengar tapi agak patah-patah sedikit sih Pak. Halo? Iya kedengeran cuman suaranya emang agak putus-putus aja. Oh agak putus-putus aja ya? Iya. Sekarang sudah jelas belum? Jelas tapi emang agak patah-patah gitu sih Pak. Mungkin wifi-nya agak ini ya agak ada gambuan. Oke terima kasih. Oke oke halo Pak Danang oke oke kenapa Pak? Sudah lebih baik belum Mbak Bianca? Oh ya sudah. Oke bisa dilanjutkan Pak. Oke sorry-sori iya gak apa-apa saya switch off untuk yang lain. Oke saya lanjutkan jadi Barista ini menjadi menjadi sebuah posisi yang sangat penting dalam sebuah industri kopi karena bagaimanapun core business di industri kopi salah satunya adalah penyajian kopi ada beberapa yang ditambah dengan menggias ada ditambah juga dengan mungkin membuat gitu ya karena ada beberapa industri kopi yang memang dia tugasnya cuma mencampurkan tapi dia tidak menggrinder ada bagian sendiri. Nah memang saat ini sudah sudah semakin kompleks pengertian Barista bagi kita semua ya. Oke dilanjutkan Mbak Bianca Baik sebagai informasi saja buat teman-teman mungkin ini pertama kalian tahu bahwa ada nama jago kopi kalian mungkin taunya itu ya hanya kopi kenangan apalagi janji jiwa mungkin tarbak mungkin yang lebih famous atau kopi-kopi lain yang konsepnya dia seperti outlet ya. Nah di jago kopi kita konsepnya memang berbeda dari semua itu dan satu-satunya dengan konsep bisnis seperti ini. Jadi kita membawa konfesional kopi shop itu dibawa untuk mobile. Jadi di sebelah kiri kalian bisa lihat itulah konsep kami. Kami menggunakan equipment yang yang dipergunakan supaya mobile. Kalau kalian bicara konfesional coffee shop ya tadi saya sudah sampaikan beberapa brand yang ada itu kalian masuk ke coffee shop kalian konsum kalian pesan and then kalian stay di situ. Nah kalau ini kami membuat konsep yang berbeda. Artinya apa? artinya ini mobile baik dari A sampai dengan Z baik itu dia membuat maupun dia men-serve-nya baik itu lokasi dia tidak hanya di satu titik tapi dia ada di beberapa titik lain. Contohnya misalnya titik pondok indah dia tidak hanya di titik A tapi dia bisa di pondok indah searah radio dalam misalnya. Nah itu sangat mobile beda sekali misalnya konfesional yang ketika satu coffee shop ya misalnya ada di satu jalan ya di situ saja kecuali dia buka outside atau coffee shop yang baru ya. Nah ini yang kami perkenalkan buat teman-teman dan juga yang mungkin belum tahu kalian juga bisa search di jagokoffee.com jadi memang kita konsepnya adalah mobile cafe artinya apa? Artinya kita ingin mengembangkan kita ingin menciptakan orang yang membeli coffee itu mempunyai experience yang berbeda itu yang pertama yang kedua kita ingin mampu menjangkau wilayah-wilayah yang tidak terjangkau misalnya untuk coffee shop ditambah kita juga ingin menjangkau orang-orang yang ingin experience di coffee tapi dengan harga yang kompetitif ini yang kami apa ya yang kami sampaikan ke beberapa kandidat baik itu ketika mereka baru melamar karena banyak yang tidak tahu dia taunya hanya konvensional coffee shop bahwa ketika dia masuk dia standby di outlet dia standby di coffee shop nya dan dia baru serve customer nya kalau ini mobile jadi mungkin bagi teman-teman yang tertarik di dunia coffee dan ingin menjadi barista mempunyai skill barista yang sangat profesional kami akan menerima kalian semuanya lanjut Mbak Bianca saya lanjutkan bahwa mobile cafe yang kami punya itu mempunyai konsep yang tadi kita mobile benar-benar mobile dari A sampai Z nya yang kedua kita berbasis aplikasi jadi kita menggunakan basis X yang kita develop sendiri dan itu memang baru terjangkau X tersebut di beberapa titik contohnya misalnya Pondok Indah Cipete dan juga Kuningan jadi teman-teman yang tinggal di sana yang berada di wilayah Cipete Pondok Indah maupun Kuningan kalian boleh untuk mendownload Jago app dan kalian bisa pesen copy tersebut dari rumah dari tempat koskan kalian dan sebagainya jadi tanpa harus ke copy shop itu yang kami yang kami utarakan konsep kami adalah itu yang kedua adalah berbasis aplikasi yang ketiga kami juga menggunakan barista yang sudah diditik dan sudah ditrending sedemikian rupa dari A sampai Z dari kemampuan dia 0 sampai kemampuan dia di atas rata-rata misalnya yang sebelumnya dia enggak bisa buat P60 sekarang dia jadi bisa buat yang sebelumnya dia enggak bisa buat latte latte art kita akan ajarkan untuk dia bisa buat latte art walaupun itu butuh waktu butuh effort dari teman-teman semuanya nah ini adalah tiga konsep kami bahwa kami ingin memperkenalkan konsep yang satu-satunya saya rasa di dunia kalau kita yang kopi yang satu-satunya di dunia dengan konsep seperti ini adalah cuma the one and only adalah jago kopi lanjut sekilas saja jago kopi tadi teman-teman sudah saya sampaikan konsep dan juga perbedaan antara jago kopi dengan konfesional kopi shot saat ini saya akan menjelaskan juga sedikit mungkin sekilas tentang jago kopi jago kopi memang didirikan oleh the world champion barista itu Joshua Tanu jadi ada gambar yang sebelah kiri itu adalah the world champion barista dari Indonesia yang memenangkan barista untuk skala dunia dan beliau menirikan jago kopi dan nanti teman-teman apabila join itu akan mendapatkan training dari dari the world champion barista salah satunya adalah didirikannya oleh Joshua Tanu terus yang kedua kita kita juga menjual produk kopi tersebut dengan electric card artinya apa sepeda listrik ini unik juga jadi teman-teman nanti mobile itu tidak dengan cara menggoes tapi dengan electric card dan kami produk kami dan service kami adalah bahwa jasa yang kami jual ke customer itu gratis ongkir bayangkan misalnya dengan harga 8 ribu kalau teman-teman mungkin sering minum kopi susu gula aren dengan average harga di 16 ribuan kami hanya 8 ribu dan itu gratis ongkir dengan apa dengan aplikasi jago kopi yang hanya memang baru ada di tiga titik tadi yang saya sampaikan di awal itu di kuningan di pondok indah maupun di cipete jadi apabila kalian di tiga tempat itu coba download aplikasi dan kalian coba pesen dari apps tersebut kualitas kopinya dengan 8 ribu namun kualitasnya tidak kalah dengan kopi-kopi yang dengan harga 16 ribu nah ini adalah sekilas tentang jago kopi kenapa awalnya berdiri memang dari keinginan seorang world champion barista ingin mengedukasi dan juga mengembangkan kopi bagi beberapa customer yang mungkin dia tidak bisa datang ke kopi shop dan kita fasilitasi dengan kita kirimkan ke alamat yang bersangkutan langsung dengan apa dengan elektrik kart jadi bukan dengan motor tapi dengan elektrik kart karena di dalamnya itu ada alat-alat yang dipakai untuk membuat manual brew jadi memang ketika kalian pesan itu kalian mendapatkan experience-nya luar biasa seperti ketika kalian pesan kopi di coffee shop yang lain tagline-nya kenapa harus jadi jagoan jagoan itu barista yang kami didik sehingga dia menjadi mobile barista kenapa karena yang pertama kami memberikan training gratis dari A sampai Z artinya apa dari si kandidat tersebut 0 kemampuan itu menjadi mempunyai kemampuan dari 0 kompetensi itu menjadi full kompetensi dan itu pastinya akan relate ke dunia usaha dunia usaha kita adalah dunia kopi otomatis kami akan mendidik kalian menjadi seorang barista yang profesional yang mempunyai knowledge maupun kemampuan lainnya di dunia kopi dan itu semua gratis tidak ada sama sekali apa bayar dan sebagainya alasan kedua kenapa harus jadi jagoan nanti kalian juga berhak mendapatkan benefit yang luar biasa potensi penghasilan itu 3 sampai 5 juta jadi bagi teman-teman yang fresh graduate ambil kesempatan ini karena mungkin belum tentu akan ada banyak lagi kesempatan lainnya ditambah kami juga ingin ekspansi ke beberapa titik benefit tersebut memang diperlukan upaya-upaya dari teman-teman semua jadi potensi penghasilan itu itu saya rasa sangat baik sekali bagi teman-teman yang ketiga terutama lingkungan kerja yang nyaman ini tagline kita karena bagaimanapun kami membuat lingkungan kerja yang nyaman sekali disediakan mentoring dan evaluasi oleh senior-seniornya ataupun supervisernya yang memang sebelumnya sudah lebih dulu masuk di jagoan dalam menjalankan training kami di jago COVID itu menggunakan juga online sistem salah satunya adalah kita menggunakan jagoan akademi tes di dalamnya itu ada pelatihan-pelatihan dalam bentuk video dalam bentuk pertanyaan yang nanti evaluasinya itu bisa langsung masuk ke si kandidat ataupun si calon karyawan ataupun si karyawan tersebut jadi kita semua by system jadi pengetahuan-pengetahuan yang itu akan dikombin juga dengan training yang nanti sifatnya role play jadi pertama kalian nanti akan dilatih bagaimana cara menggiling kopi yang benar bagaimana cara membuat kopi dengan campuran misalnya gula gula aren dan sebagainya kalian juga akan dididik juga bagaimana cara men-stuff ke customer kalian juga akan dididik bagaimana cara mengenalkan produk baik itu A sampai dengan produk B dari kami employee benefit yang lain bagi teman-teman field barista pasti sudah akan didapatkan dan ini menjadi bekal buat teman-teman semua once ketika kalian menjadi entrepreneur karena bagaimanapun kalau kita lihat mendapatkan kursus barista di luar itu sangat-sangat mahal karena ini salah satu hard skill yang memang tidak mudah didapatkan untuk mendapatkan training tersebut dan kalian nanti akan di-training oleh world champion barista terus yang kedua ketika kalian menjadi jagoan itu menjadi bekal juga kalian karena apa kalian juga nanti dididik bagaimana mempunyai kemampuan dalam hal menjual mempunyai skill dalam hal hospitality keramat tamahan dan juga skill selling kalian juga akan dilati nah itu yang akan menjadi bekal kalian di suatu saat kalian one day ingin moving dari jago coffee ataupun kalian ingin membuka usaha menjadi entrepreneur di dunia coffee itu sangat penting dan yang terakhir adalah sistem kalian juga akan dibekali pengetahuan tentang sistem bagaimana cara produk dari tempat produksi bisa sampai ke pelanggan menggunakan aplikasi itu juga menjadi skill yang nanti akan diberikan bagi jagoan-jagoan yang akan masuk ke jago coffee ini contoh tim-tim kami salah satunya di jago coffee sangat menyenangkan sangat easy going sangat benar-benar tidak ada kekakuan di sana lingkungan kerja yang nyaman karena memang kita industri F&B bahwa kami menjaga apa ya menjaga engagement antara satu karyawan dengan karyawan lain terikatan antara satu karyawan dengan karyawan lain agar saling percaya sebagai sebuah tim kerja saling percaya sebagai sebuah tim dalam satu perusahaan dan sangat nyaman sekali karena bagaimanapun kami beranjak dari sebuah ide dan ide itu kami tinggal distribusikan ke para jagoan dan jagoan otomatis ketika nyaman ke perusahaan otomatis dia akan mendeliver kenyamanan tersebut ke customer dan itu adalah visi kami ya ini Bianca ini video gak tau ini bisa dibuka gak ya kayaknya gak bisa ya pas orang gak ada klikannya disini tapi gak apa-apa lanjut aja kali ya oke kita skip aja ya oke terakhir mungkin persyaratan umum seorang jagoan bagi kami yang pertama adalah minimum SMA atau SMK sederajat pria wanita dengan tinggi yang sudah kami tulis di live pria di 165 wanita di 160 usia maksimal di 25 tahun menyukai bidang F&D berkomunikasi baik bekerja keras setelah itu bisa mengemudikan sepeda atau sepeda motor walaupun alatnya bukan menggunakan motor tapi kami masukkan ke dalam kompetensi yang kami terukan setelah itu jujur dan bertanggung jawab the last slide maybe ya silahkan kalau memang ada yang tertarik drop DVD di pitarnya supaya bisa diproses selanjut oleh tim pintarnya karena saat ini kami bekerja sama dengan pintarnya untuk merekrut banyak jagoan-jagoan yang nanti ke depannya jadi tahun depan kami akan merekrut cukup banyak mostly sampai kurang lebih 200 bahkan 2 tahun ke depan kami akan bertambah menjadi 1.000 2.000 orang thank you dari saya buat all audience webinar pintarnya mungkin nanti saya kembalikan waktu dan tempat ke host silahkan oke terima kasih banyak Pak Danang terima kasih atas sharing-sharingnya tentang jago COVID dan juga segala tentang barista semoga materi yang tadi disampaikan oleh Pak Danang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang hadir di webinar bincang pintarnya hari ini nah mungkin kita bisa langsung aja masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab nah udah lumayan banyak nih yang nanya ke kita nah bisa kita mulai aja kali ya ke pertanyaan pertama dari Kak Angelina Siahaan sebagai seorang yang menekan profesi barista semenjanjikan apa Bapak memilih profesi tersebut padahal masih banyak pekerjaan lain yang lebih pasti apakah Bapak memilih profesi barista sesuai passion atau bermula dari hobi terima kasih Pak oke mungkin sebenarnya Bapak ini bukan barista ya Pak Bapak ini HR dan operation tapi mungkin bisa dijelasin aja perspektif dari para barista kenapa mau memilih profesi barista mungkin bisa dijelasin oh iya yang pertama mungkin yang disampaikan oleh yang tadi benar kalau saya bukan barista saya backgroundnya adalah sebagai seorang human resources sebagai orang FDM namun saya saat ini berada dalam industri yang berada di industri kopi yaitu yang di dalamnya posisinya adalah barista memilih profesi barista sesuai passion atau bermula dari hobi memang banyak statement bahwa kalau tidak passion itu akan sulit untuk menampati karir ke depannya memang itu pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya jadi itu benar saat ini sudah bergerak jadi kalau saat ini kita bekerja atas passion kita akan kalah kompetisi karena banyak saat ini dunia-dunia terutama generasi Z ke atas jadi dia sebetulnya bukan passion cuma karena dia lakukan setiap hari otomatis passion itu akan timbul kecuali misalnya beberapa passion yang memang kita sudah geluti tapi tidak tidak kunjung dapat hasil jadi saran saya namanya passion itu sometimes bisa dikendalikan oleh diri kita karena bagaimanapun diri kita yang mengontrol diri kita apakah ini bisa berubah menjadi passion atau kita tetap mempertahankan ini sebagai passion ketika misalnya pekerjaan kita tidak cocok itu tergantung pada diri kita mindset kita yang ada di sini terus seberapa menjanjikan profesi tersebut kalau kita lihat 5 tahun terakhir industri kopi yang tadi sudah saya sampaikan itu bergerak maju bergerak tumbuh teman-teman bisa lihat seberapa ratus radius meter kalian melihat coffee shop nah disitulah jawabannya artinya apa dan itu akan berlangsung terus sampai beberapa tahun ke depan karena industri kopi itu tidak akan pernah turun dia justru semakin bertambah dia akan menambahkan customer-customer barunya jadi yang sebelumnya tidak pernah ada yang suka yang namanya americano beberapa tahun ke depan americano akan semakin bertambah dan profesi ini bagaimanapun akan menjanjikan ke depannya artinya apa kalau kalian one day sudah menjadi barista profesional kalian bisa masuk ke beberapa company-company besar di dunia kopi yang kalian bisa masuki mungkin sebelumnya barista tapi kalian mungkin suatu saat bisa masuk ke manajemen ofisnya dari perusahaan tersebut jadi sebetulnya untuk awal dan beberapa tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan kami analisa industri kopi menjadi industri yang akan terus maju dan tetap kalian berpikir bahwa akan menjanjikan ya memang banyak profesi yang ada namun ketika kalian suka dunia kopi tetap konsisten lah di sana ya memang banyak mungkin saat ini ada beberapa misalnya PNS Pembuan Negeri Sipil karawan yang lain BUMN dan sebagainya memang banyak tapi ketika kalian tekuni satu bidang dan itu konsisten dalam beberapa tahun ke depan apapun bidangnya saya rasa itu tetap akan menjanjikan tinggal bagaimana kalian mendorong pikiran kalian menuju ke arah yang menjanjikan oke oke terima kasih banyak Pak Danang benar banget ya yang penting kita itu harus menekuni satu bidang dan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya gitu ya oke terima kasih banyak Pak Danang mungkin kita bisa lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ini dari Muhammad Bahrul apa sih yang membuat kakak terjun ke dunia kopi atau membuka usaha di bidang kopi apa yang membuat kakak yakin bahwa dunia kopi itu akan berkembang pesat mungkin ini tadi udah dijawab kali ya Pak jawabannya Pak Danang ini kan sebagai HR ya jadi bukan Bapak nih yang langsung membuka usaha kopi tapi mungkin bisa dijelasin nih Pak ke Kak Muhammad Bahrul ya 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 mungkin yang pertama mungkin pertanyaannya misalnya ke Yos ya ke Pak Yos Yos Yowatano misalnya apa yang membuat Yos Yowatano membuka usaha di bidang kopi ya memang tadi berkaitan tentang pertanyaan pertama awalnya karena pension ya menekuni dan punya kesukaan kesukaan di dunia latte art jadi membias latte dengan seberapa desainnya banyak sekali sampai bahkan memenangkan tadi baru kemudian bertahap sampai semakin suka semakin masuk ke dodenan kopi dan sebagainya membuat beberapa event-event kopi dan sebagainya dan akhirnya membuka usaha bidang kopi awalnya juga dari 2020 kami hanya sekitar ada 6 6 sepeda listrik saat ini kami sudah akan menyentuh sekitar 30 akhir tahun sudah menjadi 50 jadi memang industri dunia kopi ini baru digeluti kurang lebih 2 tahun terakhir walaupun secara pasien saya rasa sudah dari 10-15 tahun sebelumnya karena mengikuti beberapa event dan sebagainya yang suka dibina kopi bergelut di komunitas komunitas kopi dan akhirnya membuatlah perusahaan ini dan saat ini dari 2020 yang kita cuma punya sekitar 7 sepeda listrik saat ini kita punya 30 sepeda listrik dan nanti akhir tahun itu akan bertama menjadi 50 sepeda listrik dan kita akan masuk selain 3 tempat tadi Kondok Indah Kuningan maupun Cipete kami akan masuk ke wilayah Jakarta Barat dan itu arti katanya adalah itu bertumbuh itu berkembang tidak mungkin ada perkembangan ketika kami ada usaha untuk menambah sebuah tempat pasti industri itu bertumbuh itu Muhammad Bahrul oke terima kasih banyak Pak Danang atas jawabannya semoga jawaban dari Pak Danang tadi bisa menjawab ya Kak Bahrul oke mungkin kita bisa lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Jelita Puspita Sari saya mendengar dari tetangga saya katanya kalau mau jadi barista itu nanti akan dites cara orang tersebut membuat kopi dan disuruh untuk mencicipinya ya menjadi barista itu harus punya dasar-dasar tentang pembuatan kopi atau bisa dari nol alias awal banget nih Pak dan bagaimana tanggapan Bapak tentang orang yang kadang meremehkan pekerjaan barista ya oke ya oke ya ini memang beberapa juga kami sering menjawab pertanyaan ini jadi saya jawab pelan ya tapi pasti untuk yang pertama adalah apakah membuat kopi itu harus dises dan disipinya mostly iya jadi nanti walaupun sebelum itu akan ditraining dulu jadi bagaimana nanti akan kami disipi iya karena itu dalam itu masuk dalam satu bentuk role play atau latihan kalian bagaimana cara membuat kopi tidak mungkin kami tidak tidak mungkin kami langsung lepas kalian tanpa ada praktek lapangan atau praktek skill jadi memang itu harus kita harus kita ticipit terlebih dahulu terus apakah menjadi barista itu bisa dari nol atau sebetulnya harus punya dasar-dasarnya memang dari 30 30 barista kami itu memang saat ini masih 50-50 jadi ada yang memang dia nol sekali baristanya memang 50%-nya memang dia punya bersinggungan dengan dunia kopi contohnya sebelumnya pernah kerja di fore sebelumnya dia pernah produksi dia di beberapa tempat tapi jarang sekali atau ada coffee shop kecil yang dia pernah kerja di sana sehingga kalau dijago coffee sebetulnya walaupun kalian dari nol sekali itu sebetulnya tidak masalah asal kalian mau belajar kalian mau mengembangkan skill kalian dan yang paling utama di awal yang saya sampaikan yang penting kalian buka dulu sama pekerjaan tanpa itu apapun pekerjaan kalian itu akan sangat sulit kalian lewat terus bagaimana tanggapan Bapak tentang orang yang kadang-kadang meremehkan pekerjaan barista tergantung kalau kalian mungkin bisa lihat sebuah coffee shop di di Bandung ataupun di Jakarta mungkin saya nggak sebut namanya itu satu satu experience kalian minum sebuah vanilla latte itu sampai 98 ribu 98 ribu dan penampilan baristanya sangat-sangat dihargai jadi sebetulnya saat ini barista itu sudah mengalami pergeseran apa ya sebuah pengeseran pergeseran sebuah mata sosial yang sebelumnya mungkin merasa bahwa dia pelayan tapi sekarang tidak sekarang mereka akan dinilai sebagai orang yang mempunyai skill jadi kalau memang ada yang masih beranggapan itu saya rasa suatu saat beberapa tahun ke depan akan hilang kalau kalian kalau kalian pernah minum kopi di Banyuwangi dan itu hanya ukuran sekitar 50 mili harganya 100 ribu dan itu di handle oleh 1, 2, 3 barista yang sangat profesional itu dan mereka sangat melihat bagaimana experience-nya minum kopi yang enak jadi tidak usah khawatir tidak usah berpikiran ke sana tetap optimis bahwa bahwa barista itu orang atau yang mempunyai skill skill-nya itu tidak mudah yang tadi saya sampaikan skill-nya banyak bagaimana mempunyai pengetahuan kopi itu tidak bisa dalam satu hari itu beberapa hari jadi kalian akan mengalami masa pergeseran dimana barista justru akan dihargai dibanding diremeh begitu oke terima kasih banyak Pak Danang jadi kalau misalnya teman-teman mau menjadi barista tidak usah takut karena seperti tadi kata Pak Danang barista itu nanti akan dihargai sekarang juga sudah dihargai jadi tidak usah takut ya teman-teman semua mungkin kita bisa lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Yolanda Fukumala hal dasar apa yang harus kita pelajari untuk bisa menjadi barista dan bagaimana cara meyakinkan rekruter walaupun kita belum berpengalaman di dunia barista atau membuat kopi kita dapat berkontribusi dengan baik oke saya jawab ya Yolanda hal dasar apa yang harus kita pelajari untuk kita menjadi barista yang pertama yang setiap setiap posisi pasti kita perlu yang namanya belajar yang namanya satu hard skill-nya teknik skill-nya yang apa yang kita punya yang kedua adalah soft skill biasanya dua hal itu yang teman-teman harus pertama harus dipelajari kalau bicara hard skill setiap core bisnis mungkin berbeda-beda kalau di KFC mungkin bagaimana cara teknik menggoreng ayam dengan teknik pemanasan tertentu misalnya kalau di dunia kopi bagaimana cara membuat kopi atau misalnya di es teh itu bagaimana dia membuat teh dengan kadar yang enak dan disukai oleh banyak pelanggan tapi soft skill-nya itu pasti sama kalau soft skill-nya rata-rata pasti akan berkelut di dalam hal bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain komunikasi itu yang pertama yang kedua bagaimana cara kita untuk apa namanya saling menghargai baik itu ke customer maupun ke tim sendiri terus bagaimana cara meyakinkan rekukter apabila kita belum berpengalaman kalau di jago kopi cukup yakinkan dengan dengan hal-hal yang skifatnya simple yang pertama komitmennya tinggi yang kedua mau belajar ketiga bertanggung jawab itu didapatkan oleh rekukter dengan cara apa biasanya dengan study case biasanya dengan study case komitmen itu dengan apa misalnya kalau sudah dijadwalkan oleh pintarnya datang jam 10 9.30 ya harusnya sudah datang tidak datang jam 10.20 itu basic seorang rekukter akan melihat bagaimana sebuah komitmen dari hal kecil itu contohnya terus itu mungkin ya Yolanda saya bisa jawab dari dua pertanyaan yang Yolanda sampaikan jadi gak usah khawatir walaupun memang tidak punya pengalaman pahami tiga poin tadi baik itu komitmen maupun tanggung jawab dari apa dari biasanya nanti rekruter akan bertanya tentang study case study case yang lain oke terima kasih banyak Pak Denang atas jawabannya semoga Kak Yolanda tadi jawabannya bisa menjawab ya nah mungkin mengingat waktu juga mungkin kita bisa langsung aja masuk ke pertanyaan terakhir nih ada dari Kak Renaldi Muhammad pertanyaannya itu singkat apakah barista bisa menjadi pekerjaan utama bukan sampingan oke pertanyaan terakhir yang kadang memang ini punya jawaban yang beda-beda tapi saya bisa bisa simpulkan ya apakah barista bisa menjadi pekerjaan utama bukan sampingan bisa karena ketika teman-teman sudah menggeluti barista tersebut dan kalian ambil semua pengetahuan dan ilnya itu akan bisa rubah menjadi pekerjaan utama dan dengan cara apa kalau banyak kesempatan dan banyak pengalaman itu biasanya dia cari atau membuka entrepreneur dan sebagainya karena atau dia masuk ke company-company yang besar karena dia punya pengalaman otomatis dia menjadi advisor di perusahaan tersebut di dunia kopi terutama jadi kalau menjadi barista sampai tua ya mungkin bisa saja tapi apa namanya beberapa hal yang sudah terjadi dia tidak perlu nunggu tua ketika dia menjadi barista profesional ya dia jual skill-nya tersebut bahkan dia membuat entrepreneur sendiri keluar dari company yang memang sebelumnya sudah menggunakan jadi barista itu sebetulnya tidak bisa juga jadi sampingan kecuali memang ada beberapa orang-orang yang karena tidak ada waktu dia menjadi barista ya itu benar beberapa pengalaman Starbucks saat ini baristanya itu dia ambil dari orang-orang yang kuliah part-time orang-orang yang kuliah semester 4 5-6 dan dia mengisi waktunya dengan menjadi baristanya Starbucks apakah itu sampingan ya untuk itu dia sampingan tapi banyak konsentrasi yang banyak menjadi pekerjaan utamanya karena apa karena dia harus fokus kalau sampingan yang otomatis effort yang kita berikan juga sedikit yang dapat juga jadi ini dua hal yang kadang bisa menjadi pekerjaan utama dan juga bisa menjadi sampingan ataupun ini menjadi sampingan total ada juga orang-orang yang menjalani proses kita tapi kalau dijago coffee ini menjadi pekerjaan utama karena bagaimanapun kalian akan bekerja kurang lebih enam hari saya rasa kalau kalian menjadi sampingan presentasenya tidak sebanyak itu oke ada webinar ada webinar yang bertema barista juga sehingga teman-teman yang pertanyaannya sekiranya belum terjawab bisa terjawab di webinar-webinar selanjutnya nah terima kasih ya Pak Danang sudah menjawab sesi Q&A ini nah mungkin selanjutnya kita bisa langsung masuk aja ke sesi foto bareng aku akan izinkan teman-teman semua untuk on cam nah kalau misalnya teman-teman mau on cam on cam sekarang karena kita akan ada sesi foto bareng lumayan ya kenang-kenangan foto sama Pak Danang hari ini nah kalau misalnya teman-teman mau on cam kita bisa on cam dulu aku akan tunggu teman-teman sampai udah pada on cam semua nih oke 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 slide 1 kelihatannya udah pada on cam semua ya aku foto ya 1 2 3 oke slide 2 1 2 3 oke untuk slide 3 gak ada yang on cam gak apa-apa akan aku screenshot juga nah mungkin terakhir untuk Pak Danang terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk sharing-sharing tentang barista dan jago coffee kepada teman-teman semua disini terima kasih banyak atas materinya juga yang pastinya sangat berguna untuk kita semua terima kasih Pak Danang sekali lagi Pak Danang kalau mau meninggalkan ruangan sudah boleh ya oke untuk teman-teman semua yang dari tadi sudah nanya ini mana kaling sertifikatnya oke udah aku masukin udah aku kirim di kolom chat jadi teman-teman kalau misalnya mau mendapatkan sertifikat bisa langsung aja isi Google Form yang udah aku kirim nah mungkin sambil nunggu teman-teman pada isi form sertifikat aku mau umumin dulu nih ke teman-teman semua tentang siapa sih yang menang mendapatkan pertanyaan paling menarik dari pintarnya nah pertanyaan menarik pertama itu ada dari Kak Jelita Puspita Sari kemudian pertanyaan paling menarik kedua ada dari Kak Yolanda Fukumala jadi selamat kepada Kak Jelita dan Kak Yolanda terima kasih sudah memberikan pertanyaan kepada pintarnya nanti untuk pemerolehan hadiah akan dihubungi oleh tim pintarnya melalui WhatsApp nah untuk teman-teman semua yang belum beruntung nih mendapatkan hadiah GoPay sebesar 50 ribu rupiah karena sudah bertanya pertanyaan yang menarik tenang aja karena pintarnya akan ada webinar setiap minggunya di hari Rabu dan Sabtu jadi teman-teman kalau misalnya mau mendapatkan hadiah nih berburu hadiah bisa ikut webinar bincang pintarnya setiap minggu di hari Rabu dan Sabtu nah kalau misalnya teman-teman mau dapet 25 ribu nih gampang banget juga seperti yang tadi aku udah kasih tau di awal teman-teman bisa screenshot webinar ini dan share ke Instastory lalu nanti teman-teman bisa mendapatkan hadiah GoPay sebesar 25 ribu rupiah oke mungkin dari aku segitu aja terima kasih teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktu untuk link Google Form pemerolehan sertifikat sudah aku kirim di kolom chat ya jadi kalau misalnya teman-teman mau isi bisa langsung isi aja nanti sertifikat akan dikirim paling lambat 1x24 jam oleh tim pintarnya nah mungkin dari aku segitu aja terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di webinar selanjutnya bye-bye bye bye-bye hai hai Terima kasih.